Pemirsa hari terakhir cuti bersama Lebaran tahun 2024, penumpang yang kembali dari Kampung Halaman memadati Stasiun Besar Medan. Jumlah penumpang di wilayah kerja PT KAI di Vresatu Sumut telah mencapai 11.000 penumpang yang akan terus bertambah hingga Senin malam. Suasana Stasiun Besar Medan Sedin Suri ramai dengan penumpang kereta api yang tiba dari luar kota pada hari Sedin kemarin yang bertepatan dengan hari terakhir libur lebaran. Para penumpang terlihat mengantri di jalur keluar stasiun. Selama masa angkutan mudik lebaran tahun ini, PT KAI di Vresatu Sumatera Utara menyediakan 219.000 tiket, yang hingga hari ini tiket telah terjual sebanyak 159.000 tiket. Jumlah penjualan tiket telah mencapai 73 persen, di mana masa angkutan mudik lebaran akan berlangsung hingga tanggal 21 April mendatang. Masyarakat membeli kereta api menjadi transportasi pilihan sebab jadwal keberangkatan yang tepat waktu, tidak molor seperti angkutan darat lainnya. Kebersihan dan keamanan yang terjaga juga memberikan kenyamanan werga selama di perjalanan. Untuk hari Senin siang kemarin, jumlah penumpang di wilayah kerja PT KAI di Vresatu Sumatera Utara telah mencapai 11.000 penumpang dan terus bertambah hingga malam harinya. Dari Medan, Ahmad Ridwanasution, AI News melaporkan.